Selamat datang di channel Om Jujur kembali. Salam jujur buat teman-teman semua. Kali ini Om Jujur ingin mereview obat. Obat apa? Obat dari penyakit yang namanya cikungunya ya. Jadi, karena banyak ini saya baca di Halodoc. Cikungunya itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ditularkan oleh nyamuk. Itu bisa menyebabkan demam. Dan nyari sendi yang sangat parah. Kenapa Om Jujur mereview? Karena saya sudah pernah mengalaminya. Kira-kira satu tahun yang lalulah. Itu benar-benar nyari sendi yang parah banget sampai bangun aja susah. Nah, pengobatannya gimana? Sebenarnya dia sembuh sendiri sih. Jadi, kalau demam kita cuma obat flu biasa, istirahat. Nah, nanti dia lama-lama sembuh sendiri. Seperti flu biasa lah. Cuman setelah itu, nyari-nyarinya itu, itu wah. Mulai istilahnya kalau boleh dibilang tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu nyari semua. Sampai kayak kita nggak bisa bangun lah. Itu, itu saya pernah ngalamin sendiri. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin pasti setuju sama saya ya. Nah, ini pembawanya adalah nyamuk. Jadi, pada saat video ini dibuat, ini kita mulai dari musim hujan, jadi nyamuk lagi-banyak lagi. Pembawanya adalah nyamuk, nyamuknya Aedes aegypti. Jadi, nyamuk yang sama yang membawa virus demam berdarah. Nah, jadi kalau musim hujan, banyak nyamuk, tiba-tiba demam, bisa-bisa demam berdarah atau kena cikungunya. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat di literatur-literatur ya, itu ngilunya itu hilang itu bisa hitungan bulan sampai tahun. Bahkan ada literatur yang bilang, ngilunya itu bisa sampai 2 tahun hilangnya. Bayangin, ngilu 2 tahun. Kayak apa rasanya? Itu cuma bisa dirasakan yang sudah pernah kena. Oh iya. Jadi, kalau untuk membedakan, kalau demam berdarah itu kan demam terus. Jadi, demam naik-turun, naik-turun, naik-turun. Nah, kalau cikungunya enggak, cuman dia demamnya itu cuma 1 hari. Kalau saya mengalami itu cuma 1 hari. Tapi lemes, lemes banget. Kalau pusing, tetap pusing. Sama kayak demam berdarah juga pusing. Nah, itu dia enggak demam terus-terusan. Demamnya sekali. Nah, efeknya yang panjang. Nah, kali ini saya ingin memberi teman-teman obat, memberitahu ya. Mau beritahu obat yang saya konsumsi untuk menghilangkan ngilu-ngilu itu supaya kira-kira 3 hari sampai 1 minggu sembuh. Supaya kita enggak menderitanya itu kepanjangan gitu. Bener-bener menderita banget. Asli. Ini dia obatnya. Saya tampilin obatnya ya. Saya taruh dulu handphone. Ini dia. Nah, yang kita butuhin ini. Sprite. Tapi enggak cuma ini. Satu lagi. Ya, berikutnya adalah ini. Garam. Terus sama ini ya. Tapi kita butuhnya bukan yang... Saya singkirin dulu. Kita butuhnya itu bukan yang isi ya. Yang kosong. Ya. Ini. Gimana caranya nih? Gampang. Gini aja. Oh, bentar. Ini kurang satu lagi alatnya. Ini dia. Nah, ini dia alatnya. Ini alatnya. Ini sangat-sangat gampang obatnya. Kita buka dulu ya. Jadi, kita hanya butuh sprite. Kita tuang satu gelas. Enggak usah banyak-banyak ya. Nah, terus kita kasih garam. Enggak usah banyak-banyak juga garamnya. Takut asin. Gini aja cukup. Wah. Beri aksi dia. Oh, jangan tumpah, jangan tumpah, jangan tumpah, jangan tumpah. Oh, turun-turun. Sip. Kayaknya gak perlu diaduk ya. Tapi kita aduk aja. Supaya lebih rata. Jadi, kalau minum obat ini, setelah ngilu-ngilu itu, Insya Allah, satu minggu lah. Satu minggu. Minumnya kira-kira sehari itu tiga kali. Atau sehari dua kali juga boleh. Sehari tiga kali biar cepat. Minum ini, seminggu ngilu-ngilunya hilang. Kalau gak minum ini, siap-siap. Satu tahun. Siapa yang mau ngilu-ngilu satu tahun? Itu bener-bener ngilunya parah. Jalan aja susah. Bangun dari tempat tidur aja susah. Wah, pokoknya gak ada duanya deh. Mungkin kalau yang belum pernah ngerasain, ya gak ngerti rasanya. Tapi kalau yang udah pernah ngerasain, pasti ngangguk-ngangguk. Ini aja obatnya. Kita minum ya. Jadi rasanya ya spread asin-asin dikit gitu. Ini aja cukup. Bikin teman-teman nyari sendinya sembuh. Gitu aja. Review dari Om Jujur kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menghilangkan sakit sendi-sendi setelah terkena cikungunya. Salam Jujur buat semuanya. Salam sehat juga. Selamat menikmati.